Selain itu, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta reuni akbar 212 kali ini yang sampai saat ini saya belum bisa ikut hadir bersama dalam acara reuni akbar 212. Pertanyaannya, kenapa saya belum bisa pulang sampai hari ini? Karena saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia. Karena saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudah akhiri segala kebohongan, akhiri segala kusta dan bohong, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebetulnya, kalau kita semua mencujur apa yang sudah dinyatakan oleh buktah besar Arab Saudi yang lama, yaitu Sheikh Usama al-Suaybi, di mana beliau pernah menyatakan bahwa kami Saudi setiap saat siap untuk mengembarikan Habib Rizik ke Indonesia, akan tetapi silakan Anda tanyakan tentang sikap daripada pemerintah Anda sendiri. Sebetulnya, pernyataan buktah al-Saudi yang lalu itu sudah cukup. Itu sebagai pengakuan yang luar biasa, bahwa ada sesuatu dari pemerintah Indonesia sendiri yang membuat saya masih dicekal sampai saat ini. Apalagi dengan pernyataan buktah besar Saudi yang baru, yaitu Sheikh Ismail At-Tagofi, di mana beliau menyatakan bahwa urusan ABB Rizik di Saudi Arabia ini, ini ada negosiasi antar pejabat tinggi luar negara, antara Saudi dan pemerintah Indonesia. Sebetulnya, dua pernyataan dari dua duta besar Saudi, baik yang lama maupun yang baru, itu sudah lebih dari sekedar pembuktian, lebih dari sekedar yaitu kesaksian. Kenapa? Karena pengakuan soal pejabat tinggi dari pemerintahan Saudi dalam hal ini adalah ketua-dua duta besar tersebut, itu sudah cukup menjadi bukti. Bahwa pengakuan soal pejabat tinggi dari teman saya saat ini tidak baik dan tidak bukan adalah pengasingan yang dilakukan oleh resim penguasa Indonesia saat ini. Jadi sekali lagi, Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!